Hai aku Nomi, kalau kamu Nah jadi di video kali ini aku tuh mau bikin morning skincare routine Sebenernya gak nyambung banget karena aku masih pake piyama Karena aku belum mandi dan belum apa-apain muka aku Jadi ini bener-bener aku itu bare face banget Dan sekarang aku bakalan skincare-an sama kalian Morning skincare routine sama kalian Ini muka aku bener-bener belum diapa-apain Jadi aku tuh tadi cuma pake lipstick dan sedikit alis dan ini soft lens Biasanya jadi yang pertama kali aku lakuin ketika aku mau morning skincare routine Baru bangun aku tuh pasti bakalan pake micellar water Aku pake ini Jadi ini tuh adalah micellar water dari Nivea Aku udah coba berbagai macam produk micellar water Dan cuma ini yang ampuh banget ngangkat kotoran aku Sebenernya kalau misalkan kalian tipe kulit yang kering Aku gak saranin kalian buat pake micellar water ini Karena akan bikin kulit kalian makin kering Tapi karena aku tuh tipe kulitnya sangat berminyak Karena aku di malam hari itu memproduksi minyak yang dimana minyaknya itu tercampur lagi dengan kotoran Dengan debu Hasil bikin kulit aku jadi berminyak kotor Jadi aku tuh selalu setiap pagi selama aku ada nyetok Aku selalu pake si Nivea ini Kita ambil papasnya Tapi kalau misalkan Tapi kalau misalkan kalian itu kulitnya kering atau normal Aku lebih saranin kalian untuk pake oil Micell water yang kayak bentuk oil gitu Atau gak cleansing balm yang kayak sejenis gitu Jadi ini tuh bener-bener kondisi muka aku pas baru bangun tidur Aku geserin dulu poninya Karena biar itu biar gak menghalangi Aku gak ngerti kenapa aku tuh tembem banget Jadi mohon maaf kalau misalkan kalian tuh kayak merasa Kak, oh mukanya tembem banget Ini aku ada jerawat gitu Merah-merah Oh my god, ini tuh aku kotor banget Super duper kotor Oke guys, lanjut aku udah selesai pake micellar water Sekarang aku bakalan pake facial wash Ini Untuk facial wash, aku pake facial washnya dari Airene Kalau misalkan kalian mengikuti aku udah lama Kalian pasti tau ini adalah produk skincare yang didominasi aku pake Ini adalah facial wash Airene tipe 1 Walaupun aku gak jerawatan Tapi aku suka banget sama facial wash ini Kenapa? Karena aku kayak punya sugesti Kalau facial wash ini tuh bisa menghambat pertumbuhan jerawat aku Jadi seperti itu Sekarang aku bakalan cuci muka pake ini Jadi ini tuh teksturnya itu kayak setup peel Dan dia itu ada bau-bau obat gitu Dan menurut aku dia enak Gak terlalu keset banget di wajah Tapi ada busanya juga Kayak gitu Oke, jadi Oke, jadi aku bakalan cuci muka dulu Oke, langsung aku pake ini Oke guys Jadi ini aku liat mukanya Jadi ini aku mukanya udah kering Dan aku sebel banget Ini aku ada jerawat Ya, gak apa-apa deh Nanti juga bakalan hilang Aku tuh sering banget-banget jerawatan di hidung sini Sampai aku ngerasa hidungku tuh kayak gak terlalu mulus Yang di bagian sini Tapi gak apa-apa Oke guys, maaf kalau misalkan agak sedikit ngezoom Jadi habis ini aku bakalan pake toner Untuk toner aku bukan pake toner dari Airene Ini adalah toner dari Botanica Mineral Mineral Botanica Vest Yang warna hijaunya Sebenernya aku gak terlalu suka sama toner ini Tapi karena Sebenernya aku gak terlalu suka sama toner ini Aku biasanya pake Viva Air Mawar Tapi karena Viva Air Mawar itu Ketinggalan di rumah Nah, jadinya aku pake yang ada aja Aku biasa pake toner itu di tap-tap gitu Tapi kadang juga dikuset-kuset gini Terserah kita sih Fungsi dari toner ini itu adalah untuk menyeimbangkan pH kulit kita Yang tadi sebelumnya udah cuci muka Jadi, pH kulitnya itu seimbang lagi gitu Oke Jangan lupa leher Sekarang aku udah pake toner Biasanya aku tunggu dulu Sampai dia kering atau meresap Hidung aku merah banget, maafin Habis aku pake toner Aku pake serum dari Airene lagi Ini adalah serum Radian Skin Dulu tuh namanya serum Glaskin Tapi sekarang nama serumnya itu Radian Skin Ini adalah serum favorit aku banget Dia with dengan niacinamide dan salicylic acid For Glaskin Look Result Aduh, maaf kok Misalkan bahasa Inggrisnya kacau Jadi, serum ini tuh bagus untuk kulit yang berjerawat Tapi untuk yang normal juga bisa Kulit disini tulisannya Serum ini untuk perawatan kulit berminyak dan berjerawat Ini tuh cocok banget dan pas banget buat aku Cara penggunaannya itu adalah Teteskan 3-4 tetes serum pada telapak tangan Lalu usapkan pada bagian wajah yang berjerawat Gunakan secara teratur pada pagi dan malam hari Menurut aku serum ini tuh bagus banget Bikin kulit kita kayak keliatan sehat gitu Gue langsung pake ya Sebenernya kalo aku satu tetes aja itu udah cukup Karena gak suka banyak-banyak Soalnya serum ini tuh agak pricey gitu Nah, kayak gini Kita ratain Wah, akhirnya ada jerawatnya Oke guys Jadi aku udah pake serum radiant skin dari Airene ini Dan aku tunggu dulu dia Sampai beberapa menit meresap ke kulit aku Habis udah meresap Aku bakalan lanjut lagi Pake sunblock Oke Oke guys Jadi ini kayaknya udah meresap di kulit aku Dan sekarang aku bakalan pake sunblock Ini tuh sunblocknya dari Airene lagi Ini aku pake sunblock yang sunscreen Awili free Jadi Tipe kulit aku tuh adalah kulit yang berminyak Dan selalu direkomendasikan sunblock ini Oleh Dr. D. Airene Sunblock itu bener-bener penting Bahkan menurut aku lebih penting Daripada kita menggunakan toner Atau menggunakan serum Karena sunblock ini tuh bisa buat Untuk melindungi kulit kita Iya aku ngapa sih Kaya sekarang kita ratain Oke guys Jadi sekarang itu aku udah selesai skincare Morning skincare rutin Jadi skincare aku tuh cuman kayak begitu aja Bener-bener simple Dan sangat sedikit produknya Karena apapun yang berlebihan itu tidak baik Jadi kita pake lah produk skincare Yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita Jadi ini aku udah pake skincare pagi-pagi aku Ini gak ada yang ditambahin Dan gak ada yang dikurangin Mungkin kayaknya cukup sekian video dari aku Mohon taaf kalo misalkan masih banyak kekurangan Semoga kalian enjoy dan seneng bisa Skincare-an bareng aku hari ini Maksudnya bisa ngeliat aku skincare-an di pagi hari ini Semoga video aku bisa bermanfaat buat kalian See you in my next video Bye-bye Bye-bye selamat menikmati